selamat menikmati karena bahan ini mas ya memerlukan media yang banyak ya karena ini masih dalam tahap penyuburan atau pembesaran ya jadi ini saya akan pindah portnya ya pindah portnya ke port yang lebih gede mas ini portnya dan media tanamnya saya sudah siapkan ini ya media tanamnya karena kalau bahan ini ya tidak dipindah tidak dipindah maka dia akan lebih lama lagi untuk pembesaran pada percabangan ya juga perakarannya itu sangat sulit ya untuk untuk apa proses pembesarannya kalau kita biarkan di port ini maka dari itu saya akan pindah pindah ke port yang gede ya contohnya seperti ini mas ini awalnya ya port kecil seperti ini awalnya seperti ini seperti ini setelah dia hidup ya hidup seperti ini saya pindah ke port yang lebih gede ya yang ukurannya sama dengan yang ini mas sama dengan port yang saya akan pindahin awalnya kan gini mas awalnya saya dapat bahan dari alam saya tanam di port yang sederhana yang kecil seperti ini yang juga pokoknya hidup gitu mas ya awalnya itu seperti itu saya mas kalau setelah hidup seperti ini ya hidup seperti ini bahan bonsai ini memerlukan media tanam yang lebih banyak ya atau port yang lebih besar ya itu mas karena bahan ini masih panjang perjalanannya ya biar lebih cepat maka kita harus perbanyak media tanamnya ya jangan dibiarkan apa di port yang yang awal ya yang pertama tanam ya kita harus melakukan pemindahan pemindahan port yang tentunya yang lebih gede dulu yang lebih gede nanti kalau sudah normal ya sudah stabil percabangannya itu sudah apa sudah balance lah kita pindah lagi ke port yang keper mas gitu mas sambil kita pelajari apa maksudnya membelajar mempelajari ya bahan ini mas karena kalau kita sering pindah pindah ke port ini dia akan biasa mas terbiasa maka gak rewel mas kedepannya karena mulai dari awal dia sering dipindah pindah pindah gitu ya ini lagi contohnya mas ya contohnya ini ini mulai dari penanaman ya hasil dongkel saya tanam di port ini mas belum dipindah ini belum dipindah masih di port awal ini di port awal kalau ini lebih cepat lagi mas ya kita pindah ke port yang lebih gede mas maka akarnya itu lebih mudah untuk proses pembesarannya ya oke kita langsung dengan pemindahannya saya lupa dulu ini lupa kuncinya ya ini kan masih ada talangnya mas ya masih ada penahannya caranya mudah minta itu mudah seperti ini kita eker 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 seperti ini mas ya eker eker seperti ini cara mindah bonsai mudah akar serabutnya mas banyak kan banyak mas kita pukul 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 ini dan setelah itu kita akan sudah persiapkan ini persiapkan media tanam ini kurangi perlu dikurangi ya dikurangi tenang kalau enggak dikurangi ini mas nanti mas ya dikurangi seperti ini sudah cukup kayaknya medianya saya pakai tanah ini mas tanah kita pegang gini mas bismillahirrohmanirrohim pegang gini mas loh mas ya mudah loh 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 ya jadi loh mas akarnya mas loh akarnya loh mas jadi kalau enggak dipindah mas ya maka bahan ini sangat sulit untuk pembesaran akar juga cabangnya buat pemula ya harus dilakukan seperti ini dulu ya pada bonsai yang masih masih bahan mas ya yang masih bahan belum ya bukan bonsai yang sudah jadi mas kita taruh disini taruh loh mas ya loh kan meskipun ya bahan ini kalau tidak dipindah mas ya kalau tidak dipindah ke pot bahan ini meskipun kita kasih pupuk kita rawat lah 100% ya meskipun kita rawat mas ya kita siram itu mas tetap saja pentingnya lagi ya pada akar ini mas akarnya ini sangat penting karena kesuburan atau pembesaran keatasnya ini percabangan berawal dari akar mas dari sini mas jadi sangat penting kita merawat akar dulu ya mempermudah akar ya maksudnya mempermudah untuk pembesaran ya proses pembesaran itu mas oke kita langsung saja ya kita kurangi 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 dikit saja mas caranya ya gini mas kita kurangi media tanamnya seperti ini ya kurangi gini mas loh mas akarnya ini sudah sudah full mas ini mas gak bisa gerak mas jadi kalau kita tidak pindah ke pot yang lebih gede maka dia akan ya seperti ini terus mas macet macet contohnya ini macet mas gak ada pertumbuhan ya pertumbuhan ya ada tapi lebih kecil mas minim sekali mas beda dengan yang ini mas kalau yang ini dia perkembangannya lebih cepat mas ya karena potnya sudah dipindah itu mas disalin mas ya loh seperti ini mas kalau kita pindah bonsai ya jangan dibersihkan media tanamnya ya apalagi musim kemarau mas ya kita harus berilah media media meskipun apa maksudnya kita sisakan media tanam meskipun sedikit ya biar dia mudah beradaptasi mas ya mudah beradaptasi kalau kita bersihkan mas akan stres mas bisa bisa mati mas jadi kita harus sisakan media tanamnya media tanam sedikit ya seperti ini mas ya tanamnya seperti inilah ya kita tanam seperti ini dulu dan arahkan tepat di tengah ini mas sudah mas kalau sudah sudah seperti ini ya kita tinggal apa menguruknya mas ini kan akar mas ya akar semua ini mas ini besok akan mecah gini buat perakar ya kita tanam kalau tanam gini kayaknya terlalu tegak ya tegak gini kaku mas kalau tanam gini ya sebenarnya enggak apa-apa tergantung dari emasnya kalau senang gaya gini ya gini kalau gini bisa di robah-robah lah mas ya kalau saya akan tanam seperti ini dan ini top topnya ini juga top ya ini mas ya yang bagus ya oke kita langsung kalau bisa kasih tahanan mas kasih tonjok biar enggak gerak ya biar enggak gerak oh gini mas ya wis saya akan tanam posisi seperti ini ya tidak terlalu miring lah ayo seperti ini oke langsung saja urup mas ya urup dengan media media yang sisa-sisa bongkaran tadi mas kita urup seperti ini urup setelah itu kita lakukan gini biar tidak mudah bergerak mas ya padatkan gini yang penting mas pas pemindahan itu ya sisakan mas media tanamnya jangan jangan bersih gitu mas ya bersih takutnya mati mas jadi seperti ini mas loh ya seperti ini kalau sudah seperti ini mas kita tekan-tekan di pinggir saja mas gak usah di tengah ya cukup di pinggir nekannya itu akarnya itu putus mas kalau di tengah ini kayaknya sudah cukup ini sudah cukup ya sudah cukup ini untuk apa nantinya buat tempat sisa-sisa penyiraman itu mas besok ini akan apa menjadi subur mas ya kalau kita sudah pindah seperti ini akarnya juga lebih mudah besar mas ini mas ini kan sudah dibindah ya sudah dibindah kalau sudah subur nanti ini mas ya kita tinggal apa menata ulang ini percabangan yang di atas menata ulang kalau sekarang biarkan dulu ya biarkan dulu bonsai ini tumbuh subur ya lalu kita memperbaiki yang di atas mas jadi proses bonsai itu seperti ini mas ya seperti ini ya sebenarnya tidak sulit mas mudah lah ya yang penting kita tidak asal-asalan ya kalau merawat bonsai asal-asalan mas itu gak mungkin jadi mas bonsainya bisa-bisa mati mas lindahnya sekarpan gitu masih mati ya seperti itu kalau merawat bahan bonsai dari nol ya dari awal seperti ini mas dan bahan ini sudah dipindah dua kali ini mas saya pindah dua kali ya dua kali pertama ditanam di ini yang kedua disini mas jadi sudah pindah dua kali kalau nanti sudah apa subur mas ya subur baru kita pindah di pot yang ceper ya yang ceper atau yang yang apa yang segipat atau oval itu terserah mas kita harus melihat apa dari bahannya kalau bahannya gini ya biasanya itu apa kotak ceper itu mas yang bagus ya dan bahan serut ini mas ya kalau kita pindah di tempat yang ini dia akan lebih cepat cepat besar akarnya ya besar jadi prosesnya cukup di pot mas prosesnya prosesnya sudah di di pot ini jadi pertama tanam kita tanam di pot kecil seperti ini kalau sudah hidup kita pindah ke pot yang lebih besar biar lebih cepat proses pembesarannya ya dan setelah subur nanti disini kita apa kita memilih cabang ya memilih cabang dan memperbaiki cabang yang kurang tepat itu mas baru setelah itu mas kita pindah ke pot yang cepet yang pantas itu mas oke sampai disini dulu semoga video ini berkempaat dan menghibur juga menginspirasi sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tinggal menyiram ini mas tinggal menyiram selamat menikmati